Bongki Marcel dikenal sebagai pembentut bass yang ikut membesarkan nama Seleng. Ia adalah musisi yang serius tapi santai, tingkanya selengean, nyeleneh, dan suka goyon. Dan satu lagi, Bongki adalah orang yang tidak ngartis atau tidak sok artis. Sebenarnya, menjadi pembentut bass bukan pilihan utamanya, karena Bongki dulunya lebih tertarik bermain gitar. Idolanya adalah Eddie Van Halen. Terlahir dengan nama lengkap Bongki Ismail Marcel pada 30 Oktober 1966. Sejak SMA, Bongki sudah mulai nge-band. Ia sempat tergabung dengan sejumlah band seperti Reset Band, Cockpit Junior, dan Cikini Stone Komplek Cikal Bakal Seleng. Ketika Bongki berusia 17 tahun, ia tergabung menjadi bagian dari grup musik Seleng. Bongki masuk Seleng sekitar tahun 1983, posisinya sebagai lead gitar. Karena ingin fokus pada kuliahnya, Bongki memutuskan vakum beberapa tahun dari Seleng. Di saat kuliah, Bongki sempat membentuk band berawilan jazz bersama teman kampusnya. Pada tahun 1989, Bongki kembali bergabung dengan Seleng. Namun posisinya berubah menjadi basis, karena posisi gitar sudah diisi oleh Pai Burmat. Maksudnya kembali Bongki terciptalah formasi 13. Formasi ini disebut-sebut sebagai formasi paling ideal untuk Seleng. Lewat formasi ini juga, Seleng berhasil meriris album perdana bertajuk Sweet Sweet He 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 Gadis Seksi. Debut album pertama Seleng ini pun sukses di pasaran. Bongki menjadi basis Seleng hingga album kelima. Dan formasi bersama Bim-Bim, Kaka, Pai, Indra, Bongki, yang dikenal sebagai formasi 13 ini menjadi formasi terbaik bagi Seleng. Formasi ini bertahan hingga tahun 1996. Setelah meriris album kelima bertajuk Minoritas, tak lama setelah itu, Seleng melakukan pemencatan terhadap Indra, Pai, dan termasuk pada Bongki. Mereka dikeluarkan karena alasan pengaruh buruk narkoba dan kurangnya disiplin dari mereka bertiga saat latihan bersama Seleng. Karena mereka bertiga terlalu banyak job di luar Seleng. Seperti Bongki, selain menjadi basis, ia mencoba profesi sebagai produser. Proyek pertamanya adalah menggarap album Imanes, lalu Dot, kemudian Bunglon, Permen, Galeri, Swallow, dan Penyanyi Rosa. Setelah terdepak dari Seleng, Bongki mencoba membentuk band baru lagi. Ia lalu mengumpulkan teman-teman namanya seperti Boris, Njet, Andi Coley, dan Andri Ciling. Mereka lalu membentuk Flower Band. Grup ini resmi didirikan di tahun 1996. Setahun kemudian, Flower berhasil merilis album perdananya bertajuk 17 tahun ke atas di bawah label Aquarius. Sebenarnya, pihak label masih merabah dan meragukan album Flower, bakal laku atau tidak di pasaran. Makanya, label Aquarius hanya merilis album Flower sebanyak 25 ribu keping saja. Hingga kini tak tahu pasti berapa angka penjualan album ini. Namun, menurut Bongki, album perdananya Flower ludes terjual. Tapi, tak ada data pasti tentang itu. Di tahun 1989, Bongki diajak Ahmad Dhani untuk bergabung dengan proyek musik barunya bernama Ahmad Band. Saat itu, Bongki masih sibuk dengan flowernya, namun akhirnya ia menyetujui ajakan Dhani tersebut. Di sisi lain, Bongki merasa punya hutang dengan Aquarius karena pengejaan album kedua flower yang sempat terhenti di tengah jalan. Bergabung dengan Ahmad Band, Bongki turut andil dalam peririsan album satu-satunya Ahmad Band, yaitu Ideologi Sikap Otak. Setelah merilis album ini, Bongki memilih mundur dari Ahmad Band. Seusai manggung di Hedro Kape pada 12 Juli 1998, Bongki memutuskan keluar dan lebih memilih Flower. Meski posisinya sebagai basis, Ahmad Band lebih menjanjikan, tapi ia tetap memilih meneruskan band utamanya, yaitu Flower. Menurut Bongki, Ahmad Band bukan prioritas utamanya. Namun sialnya, ketika Bongki balik lagi ke Flower, ia justru ditinggalkan Boris ke Amerika Serikat untuk memperdalam permainan gitarnya. Sedangkan Jade memilih bekerja kantoran, dan Chole meninggal pada tahun 1999. Setelah Flower bebar, Bongki membentuk band baru lagi bersama Pai dan Indra. Mereka mendirikan BIP. Bersama BIP, Bongki telah merilis enam album studio dan satu album kompilasi. Setelah merilis album bikin Indonesia Paten, mereka vakum hingga kini. Di tengah kepakuman BIP, Bongki membentuk proyek musik lain lagi masih bersama Indra dan Pai. Mereka membentuk Jendral Maya. Untuk mengisi vokal, Jendral Maya menggandeng musisi lain seperti Roy Jekonia dan David Naif. Selain itu, Bongki juga membuka studio di daerah Gang Langgar Margonda Depok. Bongki juga pernah ikut dalam konser bertajuk Bas Herois di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Konser ini dihususkan bagi para basis ternama tanah air dan juga mencetak sejarah. Karena dalam satu panggung hanya player dan basis yang unjuk kemampuan. Dalam konser ini hadir basis-basis handal Indonesia seperti Thomas Ramdan, Adam Silaon Shevan, Rindra Pardi, Iwan Saferius Jetlayer, Pondan Prakoso, Nisa Hamza, dan Barry Likumahua. Kini Bongki masih aktif dalam dunia musik. Selain itu juga, Bongki memiliki bakat dalam desain. Ini terbukti dengan logo kupu-kupu seleng yang merupakan hasil karya dari Bongki. Dalam perjalanannya sebagai pemain bas, dijeniusan Bongki cukup diacungi jempol. Ia punya trik tersendiri dalam menciptakan line bas di setiap lagu yang ia mainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lepaskan semua ke ke atasnya semua negangnya lupa